Akibat berkurangnya kapasitas kawasan Bandung Utara sebagai kawasan tangkapan air, ratusan mata air di kota Bandung semakin menghilang. Jika tidak dilakukan pengelolaan dan perlindungan, maka mata-mata air yang ada di Bandung semakin terancam keberadaannya. Dari 40 ribu hektare luas kawasan Bandung Utara, yang meliputi empat wilayah yaitu kota dan kabupaten Bandung, kota Cimahi dan kabupaten Bandung Barat, sekitar 70 persen wilayahnya sudah beralih fungsi. Kawasan ini seharusnya menjadi kawasan tangkapan air, namun kini malah banyak pembangunan properti seperti perumahan, hotel, hingga apartemen. Data Walhi Jawa Barat menunjukkan di kawasan Bandung Utara setidaknya terdapat 600 mata air. Di bagian kota Bandung saja terhitung ada 116 mata air, namun kini mata air itu jumlahnya hanya tersisa 47 saja. Di kampung Cisitulama, kelurahan Dago, kota Bandung, terdapat tiga mata air yang berdekatan dan digabung dengan sebutan mata air Ciloak. Kurang lebih 100 kepala keluarga memanfaatkan mata air ini untuk keperluan mandi, cuci kakus atau MCK. Untuk nyuci, untuk minum, untuk mandi, ya kebutuhan untuk keluarga saja, sehari-harinya gitu. Oh nggak ada, ini relatif kebijakan dari bahasa Sundanya, udunan lah dari masyarakat. Di kampung Nyalindung, kelurahan Ciumbelit, kota Bandung, warga mengalirkan air dari mata air seke areng menggunakan selang dan ditampung di toren-toren yang ada di rumah warga. Setidaknya ada 100 keluarga yang menggunakannya setiap hari. Namun, kini ada yang menjadi persoalan bagi mereka. Dihawatirkan kalau ini terganggu oleh perumahan, misalkan oleh bangunan-bangunan seperti ini, khawatirannya kan mata air itu sumbernya dari penghijauan, dari alam itu. Kalau kayak gunul seperti ini, kan bisa kering. Khawatirannya warga mengisi itu, termasuk apa di sini. Hingga kini, upaya untuk melestarikan mata air di Bandung hanya dilakukan oleh sekelompok tertentu, seperti komunitas jaga seke. Seke, yang dalam bahasa Sunda berarti mata air, didirikan sejak tahun 2013. Selain mendatangi mata air-mata air dan melakukan penanaman pohon, mereka juga membangun fasilitas seadanya untuk menjaga mata air. Kini, sesudah enam tahun berdiri dengan anggota mencapai 200 orang. Ada yang masih menjadi perhatian, komunitas jaga seke. Kalau mata air, tidak akan pernah kering. Tapi, yang disayangkannya itu, perawatannya dari masyarakat itu kurang. Jadi, masyarakat kurang melirik. Fungsi mata air mereka itu hampir tidak tahu fungsinya untuk apa. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pemerintah wajib melindungi mata air, di mana sempadan mata air seharusnya berada di radius 200 meter. Lebih jauh dari sempadan sungai, ataupun situ yang berada di radius 50 meter. Namun kenyataannya, mata air justru tergerus oleh pembangunan. Yang membangun hotel, villa, dan juga pemukiman mewah, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, itu sudah menghilangkan hampir 14 mata air. Mata air yang ada di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan kita belum periksa, pasti akan nambah. Minimnya perhatian dari pemerintah terhadap mata air juga tidak adanya pengelolaan lahan hijau di kawasan Bandung Utara akan mengancam keberadaan mata air, sehingga jumlahnya dapat terus berkurang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat